Di video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana solusi tidak bisa login menggunakan fitur biometri di aplikasi BNI Mobile Banking. Nah, kali ini kita akan coba melakukan penambahan rekening bank di akun Sinarmas Kuritas. Nah, ini bisa kita lakukan hanya dari aplikasi Simas Equity ya, yang kita akses menggunakan perangkat komputer atau laptop. Untuk di smartphone itu belum bisa ya. Nah, ini untuk penambahan rekening bank, itu yang perlu kita siapkan hanyalah foto bagian depan buku tabungan. Atau bagi yang tidak punya buku tabungan, ada beberapa rekening bank tidak mendapat fasilitas buku tabungan, itu bisa screenshot bagian depan dari e-statement ya. E-statement itu biasanya dikirim dalam bentuk email, kalimat email terdaftar di rekening bank. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi Simas Equitas, berharui komputer ya. Nah, untuk penambahan rekening bank, kita tinggal klik di sana ada menu report ya, di bagian atas. Kemudian kita klik pengkinian data. Kita akan diarahkan ke halaman website financial.sinarmaskuritas.co.id ya, financial.sinarmaskuritas.co.id ini adalah alaman profil nasabah. Nah, kita pilih di sana user ID atau akun nasabah kita di Sinarmas Kuritas, kemudian klik submit. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman profil akun kita, mulai dari data diri investor, di sana ditampilkan lengkap ya. Nah, untuk pengkinian data, silakan klik di pojok kanan atas itu ada edit data. Kita akan diarahkan ke halaman formulir perubahan data. Kita ditampilkan lagi data investor di sini ya. Nah, untuk perubahan data, kita tinggal scroll, cari, paling bawah itu ada beberapa opsi ya. Nah, silakan klik di sana info bank untuk penambahan rekening bank baru ya. Nah, klik di sana. Sekarang kita diarahkan ke formulir untuk perubahan data referensi bank. Nah, di sini saya ditampilkan rekening bank yang sudah terdaftar di akun Sinarmas Kuritas ya. Di sana saya mendaftarkan satu rekening bank dulu. Nah, untuk penambahan rekening baru, silakan centang pada bagian box itu. Di bagian depan referensi bank, setelah dicentang, kita akan ditampilkan kolom-kolom untuk penambahan rekening bank baru. Nah, silakan isi kolom tersebut ya. Pertama itu mulai dari pemilik rekening, nama pemilik rekening, nama kita, kemudian nomor rekening di sebelahnya, kemudian nama bank, kemudian cabang ya, cabang tempat kita buka rekening tersebut. Itu ada di bagian depan buku rekening misalnya, atau di halaman paling atas dari e-statement. Kemudian untuk jenis rekening, silakan pilih all atau semua. Jika semua data sudah diisi, silakan dicek kembali, datanya sudah valid. Lalu lanjut, klik tombol plus ya. Itu yang ada di sebelah tombol load itu. Nah, setelah tombol plus kita klik, data rekening bank yang tadi kita input akan masuk ke referensi bank. Nah, di sini dia masuk pada bagian paling atas ya, punya saya. Sudah nambah dia. Tapi ini belum bertambah di sistem. Nah, perhatikan itu di bagian sebelahnya jenis rekening, ada beberapa account ya. Mulai dari tanda pagar, tanda X, dan N. Nah, itu artinya untuk tanda pagar itu artinya depout, rekening utama yang kita gunakan transfer dana hasil penjualan saham ya. Nah, ini dipunya saya masih yang rekening pertama ya. Jadi, saya pindah ke rekening yang baru saya tambah. Nah, untuk X itu artinya dihapus. Jika ingin menghapus rekening tadi yang kita tambah, mungkin salah input nomor rekening atau data lainnya. Kita bisa di X, nanti dia hilang. Kemudian N itu artinya dia belum aktif. Untuk mengubah dia menjadi aktif, silakan klik N tersebut. Dia akan berubah menjadi Y, seperti ini. Nah, dia berubah menjadi Y. Nah, setelah ini kita setting. Untuk menyimpan, perhatikan di bagian bawah, disana ada tombol simpan, silakan di klik. Setelah itu, kita akan diminta upload file ya. Nah, file ini yang saya jelaskan di depan tadi adalah foto halaman depan buku tabungan atau halaman depan dari Estatement. Silakan centang di sana, file buku tabungan. Kemudian kita klik telusuri untuk mengambil file yang tersimpan di komputer atau laptop. Silakan di upload. Nah, ini file-nya sudah saya upload. Untuk simpan, silakan klik tombol simpan di bagian bawah itu. Dan kita akan kembali diarahkan ke formulir perubahan data. Ini kita ditampilkan data diri investor. Kemudian silakan scroll ke bawah. Perhatikan pada bagian referensi bank, pastikan itu nomor rekening atau data rekening bank yang kita input tadi sudah muncul di sini ya. Nah, ini belum tercatat di sistem sebenarnya. Oke, jika sudah muncul di sini, kita tinggal scroll lagi ke bagian paling bawah. Di sini kita klik simpan ya. Silakan klik di sana. Kita akan didampilkan informasi bahwa update data berhasil. Silakan klik back. Kita akan kembali diarahkan ke halaman finansial.sinarmasekuritas.co.id terkait informasi user ID atau akun nasabah. Nah, tugas kita selanjutnya hanyalah menunggu verifikasi dari customer service sinarmasekuritas pusat ya. Kita akan dihubungi melalui sambung telepon. Itu ketika saya melakukan perubahan data sekitar satu jam ya. Sekitar saya proses ini dihubungi oleh sinarmasekuritas. Di verifikasi beberapa data bahwa untuk memastikan bahwa saya memang benar-benar melakukan pengkinian data. Setelah itu, rekening yang saya tambah tadi langsung muncul di akun sinarmasekuritas. Jadi seperti ini ya, cara menambah rekening bank di akun sinarmasekuritas dan Pak perlu ke kantor cabang bank sinarmasekuritas. Eh, maaf maksudnya, ke kantor sinarmasekuritas. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jika ingin lihat video-video terkait finansial lainnya, bisa cek link di description. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.